Intro Oke cara menghasilkan atau mendapatkan uang sampingan melalui tulisan blog Seperti saya ini, saya sudah mempunyai satu blog kebetulan resep masakan ya Ini saya tulis dari resep-resep istri saya Siapa yang bisa melakukan atau membuat blog ini? Ini ya hampir semua kalangan ya Kecuali anak-anak kecil yang belum bisa melakukan gadget ataupun PC ya Buat ibu-ibu yang menggunakan ponsel yang sudah smartphone sel bisa tentu membuat blog seperti ini Karena menulis blog itu bisa juga melalui ponsel ya Tidak harus melalui PC Namun untuk beberapa tampilan mungkin lebih enak di PC ya untuk codingnya Seperti salah satu contoh saya ini sudah buat satu blog ya Ini resepnya Caranya itu tinggal kalian masuk ke blogger.com Seperti ini Kemudian pastikan sudah login dengan Gmail ya Nanti sangat mudah disana tinggal buat nama blognya Kemudian nama domainnya apa tinggal sesuaikan saja sudah tersedia atau belum Disini saya sudah punya 91 postingan ya Tapi ini belum saya index Jadi ini masih karena saya masih menunggu saya hanya update update saja Saya menunggu usia sekitar 6 bulan ya waktu itu Tapi sudah saya hampir lupa ini sudah lebih kayaknya dari 6 bulan ya Karena syaratnya untuk blog ini blogger untuk bisa menghasilkan nanti minimal usianya harus 6 bulan Kecuali kalian menggunakan domain.com ya Kita lihat maksud saya untuk yang blogspot Domain blogspot seperti ini Ini dari gratisan dari blogger sendiri ya Gratisan jadi kita tidak perlu Membeli domain nama domain Kecuali menggunakan domain.com sendiri Misalnya Nama anda.com Itu nama websitenya itu kan sewa Ya Dia bisa langsung tanpa harus menunggu 6 bulan untuk mendaftar adsense ini Nah jika menggunakan blogspot ini Maka usianya harus menunggu 6 bulan ya minimal Agar nanti bisa di menu sini bisa muncul apakah sudah memenuhi syarat untuk daftar adsense itu Agar kita bisa segera menghasilkan pendapatan ya dari adsense Caranya bagaimana ya kita mengajukan daftar blog kita ke adsense Kemudian kalau disetujui blog kita akan menampilkan iklan Seperti di youtube juga ya Di blog ini hanya Di blog ini Nanti akan muncul Kalau sudah diterima Nanti akan muncul iklan disini ya Dan bila ada yang berkunjung Berdasarkan durasi maupun klik Nanti akan kita akan mendapatkan Pundi-pundi rupiah Oke lanjut ke setting dulu Ini saya sudah buat kontennya sekitar 91 Ini tahap-tahap pertamanya dulu Agar kalian semua paham bagaimana caranya sampai tahap akhir Ini saya sudah buat Satu contoh ya untuk artikelnya Nah seperti ini tinggal tulis saja Di handphone juga bisa tinggal ketik-ketik saja seperti ini Apa yang mau ditulis Kemudian Untuk setting lanjutannya Tinggal masuk ke setelan saja Yang paling pertama adalah Google Set dulu Kita harus daftarkan Blog kita ke webmaster tool punya google Agar apa gagar Tulisan-tulisan kita Ketika dicari Ada orang mencari Tampil di tampilan google search ya Kita masuk ke edit saja sini Nanti jika belum pernah mendaftar Atau belum pernah punya Google webmaster Nanti akan Diminta untuk memasukkan url baru Nah disini saya tinggal memasukkan url baru ya Nanti Saya buka dulu blognya Lalu saya copy ini ya Copy Kemudian Saya buka tab sini ya Nah disini saya sudah ada beberapa blog yang menghasilkan ini Yang saya maksud tadi di awal untuk yang 12 juta itu Sekarang saya tambah property Lalu saya pilih yang awalan saja ya Awalan url saja Karena kalau disini harus setting dns Untuk domain yang menggunakan domain bukan dari blogger ya Yang domain kita beli Nah langsung saya paste disini Kemudian klik terus Nah ini sudah diverifikasi Dan buka property Nah ini karena masih baru ya Belum Pernah ke daftar Jadi belum ada kinerjanya Belum tampil Sekarang selanjutnya yang harus dilakukan adalah Peta situs Peta situsnya bisa diakses disini ya Sitemap ya Sitemap.xml ya Nah ini Oke ini sudah semua artikel akan terbaca disini nanti Untuk index di google webmasternya Sitemap.xml Langsung saya kirim sitemapnya saja disini ya Sitemap Tinggal ketik di belakangnya saja Sitemap.xml Kemudian klik kirim Oke ini sudah sukses ya Ada 91 artikel punya saya Seperti ini sudah ada 91 ya sesuai ya Sudah terbaca disini Dan ini sudah mulai nanti akan di crawl di index di google Kemudian Lebih baik Karena ini ada 91 postingan ya Nanti akan saya Satu contoh saja Karena kalau saya lakukan semua nanti akan durasi videonya akan makin panjang Saya buka satu dulu Biar cepat terindexnya Saya akan index misalkan kirim index ke google Satu postingan ini Saya harus copy url nya dulu Satu artikel Kemudian saya akan klik inspect element Atau langsung di Periksa semua url ini ya Di form atas ini tengah Kemudian saya paste Lalu saya klik enter Nah ini mengambil data index dari google ya Nah url tidak ada di google Artinya ini belum di index Tapi melalui peta situs tadi Pasti akan di index hanya sedikit Membutuhkan waktu yang sedikit lama ya Kalau ini mudah-mudahan lebih cepat Kalau menggunakan inspeksi ini Dan sebaiknya setiap selesai update artikel Itu langsung di inspect element ini ya Langsung kita minta pengindekan aja Nanti ini kita sudah minta pengindekan Artinya kita kirim dan akan diantri disana Agar segera di index di google Oke pengindekan sudah diminta ya Nah ini pengindekan sudah diminta Bisa minta lagi Tapi itu tidak ngaruh Karena sekali ngirim saja sudah cukup ya Nanti saya sudah mengirim ini Dan nanti akan di Index di google Misalkan Nanti bisa kalian cek disini ya Setelah beberapa hari Rempah desa Blog Spot.com ya Nah saya kasih seperti itu Nah disini sudah muncul ya Resep nasi kuning Artinya ini sudah terindek Namun disini Bisa terindek di atas Kenapa? Karena saya tambahkan nama domain saya Jadi Nanti Kalau Hanya mencari judulnya saja Ini belum tentu kita ada di halaman pertama Karena ini masih di antri entah di halaman berapa Bisa jadi di halaman 100 atau lebih ya Karena pasti di web-web besar yang sudah Familiar pasti akan di Halaman pertama Oke yang itu sudah ya Inspect elemen Daftar webmaster Selanjutnya Setelan tadi Untuk yang webmaster sudah Kemudian untuk Robot text Nah seperti ini ya Robot text User Strip agent Disallow Dikosongkan saja Kalau disallow Kita Kasih slash Dia akan Tidak akan dirayapi semua ya Jadi ini Diizinkan semua saja Kemudian Sidemap Kita tulis seperti Ini sesuai yang tadi Jadi contohnya seperti ini ya Kalian bisa lihat Kemudian simpan perubahan Selanjutnya adalah Untuk bahasa Kita agar bisa lihat Apakah Sudah memenuhi syarat Atau belum Bloknya ini Harus ubah bahasa dulu Ke inggris Karena di ini Masih di Indonesia ya Bahasanya Kita buka Di bahasa Dan pemformatan Nah ini masih Indonesia Saya ubah ke Inggris ya Inggris Kemudian saya simpan Selanjutnya Saya refresh Ini ya Refresh ya Nah disini Tab penghasilan Sudah muncul Karena di blog saya Sudah Memenuhi syarat Harusnya sudah 6 bulan lebih Karena ini saya posting Dari Pertama Sudah 2018 ya Di tab penghasilan Sudah Muncul Nah disini Apakah ini akan Menampilkan blog Karena ini Tidak ya Karena kan belum Saya daftarkan Kalaupun iya Ini tidak bisa Seperti ini Karena kan saya menggunakan Blogspot Jadi Saya pilih iya Kemudian Saya simpan dulu Oke Selanjutnya Saya akan buka Tukar account Sebelumnya Ya tukar account dulu Langsung Tukar account Penghasilan Tukar account Oke Langsung Langsung saya pilih Yang ini ya Akun yang AdSense Untuk daftar Oke Saya setuju Pengaitan ya Kemudian Redirect Saya akan pilih Redirect Oke Selamat Widget AdSense Telah ditambahkan Ke template Blog Anda Saya tekan Lanjutkan Nah Sudah ya Ini sudah Kita bisa Lihat di AdSense My site Nah ini Rempah Desa Sudah Ada ya Menyiapkan Nah disini Saya tinggal Menunggu saja Apakah disetujui Atau tidak Nanti ya Blog ini Kalau disetujui Maka Iklan akan muncul Nanti akan muncul sendiri Dan akan kita mulai menghasilkan Pundi-pundi rupiah Tinggal kita Update terus tiap hari Artikel-artikelnya Tentu saja artikelnya harus original ya Tidak boleh copy paste dari Blog-blog lain Karena itu akan melanggar Dan nanti akan berakibat Di bnet Atau diberhentikan akun kerjasamanya ya Dan tentu saja itu Penghasilan akan Berhenti Selanjutnya Untuk Setelan selanjutnya Yaitu di Preferensi penelusuran ini Ada ADS Text Custom ini Harus diisi juga ya Kita klik ya Lalu isinya seperti apa Kita cari aja di Google ADS Text ADS Text AdSensei Nah kita cari seperti ini ya Nah tentang ADS Text Seperti ini Kita buka dulu Panduan ADS Text Nah panduan ADS Text Seperti ini ya Kita ambil Ini sudah ada contohnya Seperti ini kita copy saja Copy Kemudian kita paste disini Paste Lalu untuk yang kode 00 ini Kita ganti sesuai akun kita Nah disini ya Kita copy Copy Kemudian disini ya Buat ganti ya Paste Karena ini diwajibkan ya Untuk ADS Text Custom ini Kita simpan Kemudian selanjutnya Di tes Apakah ADS Text Ini sudah Berjalan Ya sudah ya Sudah sesuai yang tadi Oke selanjutnya Tinggal update terus Rajin tiap hari Bisa tidak terbatas ya 10 1 Minimal 1 artikel Di update Oke Selanjutnya Tinggal menunggu aja Diterima biasanya 1 2 3 Atau Ya bisa lebih 1 bulannya Tapi biasanya lebih cepat Nanti kalau ditolak Tinggal diperbaiki Apa masalahnya Diperbaiki Dan diajukan lagi Bisa diajukan lagi Kalau ditolak Diperbaiki lagi Kemudian diajukan lagi Oke Satu tambahan lagi Yang paling penting adalah Halamannya ya Halaman ini hampir lupa Tadi saya Halamannya Kita harus sudah punya juga Nah halaman itu Mencakup seperti Prevasi Disclaimer Dan juga Tentang Atau kontak Yang bisa dihubungi ya Jadi ini benar-benar Blok ini bisa dipertanggungjawabkan Ada Prevasi untuk pengunjungnya itu Kemudian Disclaimer nya Harus dijelaskan juga Kalian bisa lihat Seperti Prevasi Punya saya ini ya Nah disini kita jelaskan Apa Prevasi untuk Pengunjung Kemudian ada juga Disclaimer Ini disclaimer ini Jika ada Kita sudah Membuat konten original Kemudian ada orang lain Yang Klaim hak Atas konten kita Padahal kita Membuat original Jadi untuk memastikan Bahwa konten ini Benar-benar Konten milik kita Original Bukan punya orang lain ya Disini ada Sebab dan akibatnya Jika melanggar Kemudian kontak Lalu selanjutnya Tentang Tentang ini yang paling penting Harus dijelaskan Ini blog ini Mengenai apa Harus dijelaskan Kalian jelaskan Oke itu sudah Caranya Yaitu tinggal buat Masuk halaman Kemudian halaman baru Dan kalian bisa buat Sesuai namanya ya Disini namanya Misalkan privasi tadi Disclaimer atau apa Selanjutnya Tinggal menunggu saja Terima kasih Terima kasih telah berkunjung Di channel Sipabuyut Jangan lupa Like dan subscribe Channelnya ya Terima kasih Terima kasih telah berkunjung Terima kasih telah berkunjung Terima kasih telah berkunjung